Shalom dari Jakarta, Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan Berti Wauruntu dalam hotbox singkat melalui Youtube dan media sosial lainnya. Bulan Juni pada Minggu ke-23 tahun 2022 hotbox singkat bertemakan Hari Pentecostal dan peristiwa-peristiwa selanjutnya. Namun terbatas pada tiga topik yaitu topik 66 Rokudus Turun dan Penuhi Umat Percaya. Video dari topik ini sudah tersedia pada akun Youtube Berti Wauruntu. Silakan saksikan. Topik 67 Kuasa Rokudus Memperlengkapi Umat Percaya Topik 68 Di Antioquia Umat Percaya Pertama-tama disebut Kristen Kita masuk dalam topik 67 Kuasa Rokudus memperlengkapi 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 umat percaya kisah para rasul kisah para rasul pasal 2 menggambarkan permulaan gereja dalam 3 episode 1 Rokudus turun ke atas para murid dan pengikut Yesus di Yerusalem di Yerusalem memperlengkapi mereka dengan kemampuan untuk bersaksi dan mengabarkan incil dalam berbagai bahasa kisah 2 ayat 1 sampai 13 episode kedua Petrus memberikan pernyataan publik dengan menggunakan nubuatan perjanjian lama untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang telah lama ditunggu-tunggu kisah para rasul pasal 2 ayat 14 sampai 36 episode ketiga mereka umat Yahudi yang berkumpul di Yerusalem bertobat percaya Yesus akan mengampuni dosa-dosa mereka dan setuju untuk dibaptis sebagai tanda pernyataan di depan umum bahwa mereka sekarang adalah pengikut Yesus kisah para rasul pasal 2 ayat 37 sampai 47 ini merupakan arus masal pertama orang-orang berdosa menjadi umat menjadi umat percaya Petrus menggunakan perikob dari Joel dan Masmur untuk mendukung poinnya pada beberapa gagasan bahwa Yesus dari Nasaret adalah Mesias orang-orang Yahudi telah membunuhnya namun Allah membangkitkannya dari kematian dan kebangkitannya memberikan pengharapan pengampunan bagi para pengikutnya kisah para rasul pasal 2 ayat 14 sampai 36 orang banyak yang mendengar tercengang dan bereaksi dengan cara yang logis bertanya apa yang harus kami lakukan kisah para rasul pasal 2 ayat 32 dan dengan tegas Petrus menjawabnya dengan pertobatan dan baptisan Petrus memiliki keberanian dan otoritas baru dalam memberitakan Injil sehingga para pendengarnya teriris hati mereka dan mereka mengaku dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan jurus selamat peribahan Alkitab mengatakan terdapat sekitar 3.000 orang jumlahnya pertobatan dan baptisan adalah tanggapan yang tepat ketika seseorang menemukan diri jalan keampunan dosanya untuk percaya kepada Yesus dan kematiannya bagi dia dikayu salu bertobat berasal dari kata Yunani metanoia artinya mengubah total paradigma mengakui kesalahan dan menerima kebenaran dalam agama Kristen itu berarti menerima sudut pandang Tuhan tentang dunia Yesus dan diri sendiri lalu bertindak sesuai dengan semuanya jadi Petrus memanggil orang-orang Yahudi untuk mengakui bahwa mereka salah menerima pandangan Allah yang benar tentang segala sesuatu dan percaya bahwa Yesus telah membayar dosa-dosa mereka orang banyak itu menjawab dan jawabannya pada hari itu bertambah umat percaya kira-kira kira-kira tiga ribu jiwa kisah dua ayat empat puluh satu terpujilah nama Tuhan dalam amanat agung Yesus mengutus murid-muridnya untuk membaptis dalam nama nama bapak anak dan roh kudus baptisan adalah tanda lahirnya dari pengakuan anda dan saya di hadapan gereja itu tidak menyelamatkan tapi melambangkan iman dan pernyataan yang menyelamatkan namun sebaliknya menolak baptisan akan menjadi pertanda bahwa orang tersebut belum bertobat jadi baptisan diperintahkan sebagai tanda kepercayaan dan pertobatan kita dalam ketaatan kita tunduk pada baptisan untuk mewartakan bahwa kebatian dan kebangkitan Yesus merupakan kenyataan bagi kita secara individu tampaknya dimana baptisan disebutkan dalam perjanjian baru kebingungan mengikuti harus jelas bahwa baptisan tidak tidak lebih diperlukan untuk diselamatkan daripada mengenakan kaos dari tim kesebelasan yang diperlukan untuk secara resmi bergabung dalam tim olahraga ini adalah analoginya kita kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman epesus 2 ayat 8 sampai 9 sama seperti seorang pemain sepak bola yang profesional akan menjadi satu tim segera setelah menandatangani kontrak baptisan seperti seragamnya adalah tanda umum yang lahirnya bukan persyaratan dalam dirinya kisah para rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10 menggambarkan kisah lain tentang mujizat dan manifestasi kuasa roh kudus yang dilakukan oleh para rasul setelah menerima roh kudus sebagai orang Yahudi Petrus dan Yohanes pergi ke bayi suci untuk berdoa dan menemukan seorang pengemis lumpuh yang mengharapkan sedekah dari Petrus dan Yohanes singkatnya Petrus berkata emas dan perak tidak ada padaku tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadaku demi demi nama Yesus Kristus orang Nasaret itu berjalanlah seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam baik Allah berjalan dan melompat lompat serta memuji Allah kisah para rasul pasal 3 ayat 6 sampai 9 ketika berhadapan dengan seorang pengemis lumpur Petrus menawarkan sesuatu yang lebih baik daripada uang yaitu kesembuhan Petrus melakukan kesembuhan dengan nama Yesus nama berasal dari akar kata Yunani Onoma ini bukan hanya pengenal nama mencakup esensi pribadi dalam hal ini karakter kedaulatan otoritas kekuasaan keilahian dan identitas Yesus sebagai Tuhan Petrus tidak menggunakan Yesus Kristus dari Nazaret sebagai mantra tragis atau magis yang memiliki iman dalam pribadi Yesus dan juga dia memiliki kuasa roh kudus kisah 1 ayat 8 kisah 2 ayat 1 sampai 4 dia memiliki otoritas dari Yesus 4 menyembuhkan jika itu untuk Tuhan Yesus dipermuliakan Yohanes 16 ayat 23 jadi dia memiliki keyakinan bahwa Yesus akan menyembuhkan dan menghormati kata-katanya Yohanes 14 ayat 13 sampai 14 pada topik khutbah ini hanya diberikan dua contoh manifestasi kuasa roh kudus yang dikerjakan oleh Petrus Yohanes para rasul dan pengikut lainnya namun jika anda membaca seluruh isi kitab kisah para rasul maka bisa melihat perubahan nyata dari para rasul dan pengikutnya setelah menerima kuasa roh kudus yang membuat mereka menjadi saksi Kristus sejak hari Pentecostal para murid dan pengikutnya memiliki visi dan misi yang jelas mereka menyadari bahwa visi dan misi adalah untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus sekarang mereka mengerti bahwa itu bukan dengan keperkasaan juga bukan dengan kekuatan tetapi dengan rohmu firman Tuhan sekarang mereka mengerti bahwa kemenangan gereja sepenuhnya bergantung pada apa yang sudah dilakukan oleh Yesus yang menjadi kesaksian yang nyata terima terima selamat menikmati